Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Zetuhah Inside Channel Perkembangan suatu ilmu pengetahuan Tentu tidak bisa dilepaskan dengan Yang namanya bahasa pengantar Karena dengan adanya bahasa Manusia bisa lebih berkomunikasi Untuk mengekspresikan Dan untuk menyampaikan pesan Yang tersembunyi Dan berbicara dengan bahasa tentunya Tidak terlepas dari yang namanya tulisan Karena tulisan atau Aksara mewakili sebuah bahasa tertentu Tentunya kita mengetahui bahwa Bahasa di dunia ini sangat banyak Dan begitu beragam Tetapi ada satu bahasa Ada satu aksara dan ada tulisan Yang ternyata menyimpang dari bahasa Aslinya Nah tulisan apa itu ini akan kita bahas Pada episode kali ini Putar dulu intronya Kita mengetahui bahwa Ada begitu banyak Ragam bahasa yang ada di dunia ini Dan sampai saat ini Ada enam bahasa resmi Yang diakui Atau yang menjadi bahasa Pengantar di persyirkatan Bangsa-bangsa atau PBB Ke enam bahasa ini adalah Bahasa Inggris Kemudian ada bahasa Arab Lalu kemudian ada bahasa Mandarin Kemudian ada bahasa Spanyol Ada Perancis Dan ada Rusia Jadi ke enam bahasa ini Adalah sebuah bahasa Yang paling banyak penutur Di dunia Dan yang paling lebih banyak lagi Penuturnya adalah Inggris Tentunya Inggris dalam hal ini Adalah bahasa Inggris Yang murni dari United Kingdom Atau yang berasal dari Inggris Walaupun dalam perkembangannya Banyak sekali bahasa Inggris Yang mengalami pergeseran Dan perkembangan Seperti bahasa Inggris Yang ada di United States Atau Amerika Dan bahasa Inggris Yang berada di kawasan Australia Walaupun secara grammatical Mereka memiliki keberagaman Dan juga memiliki perbedaan-perbedaan Tetapi pada dasarnya Bahasa Inggris Asalnya berasal dari United Kingdom Atau dari Britania Raya Lalu kemudian Bahasa yang dipergunakan Atau yang menjadi resmi di PBB Adalah bahasa Arab Tentunya selain bahasa-bahasa Yang sudah disebutkan di awal tadi Nah untuk bahasa Arab ini Kurang lebih sama dengan bahasa Inggris Ya ada bahasa Arab Yang berkembang di Maroko Ada bahasa Arab Yang berkembang di Mesir Ada bahasa Arab Yang berkembang di Al-Jazair Dan seterusnya Padahal secara sejarah Memang bahasa Arab Memang berasal dari Jazirah Arab Atau Hijaz Yaitu Mekah dan Madinah Walaupun secara perkembangan Bahasa Arab juga memiliki Perkembangan dan perbedaan Satu sama lain Yang disebabkan oleh Akulturasi budaya Sosial Dan juga politik Pada waktu itu Nah untuk bahasa Arab ini Ternyata ada yang unik Mengapa demikian? Karena bahasa Arab ini Adalah bahasa Salah satu bahasa Yang tertua di dunia Kemudian bahasa Arab Adalah bahasa Pemersatu umat Islam Yaitu Menggunakan bahasa Arab Tentunya dalam keseharian Entah itu ketika beribadah Ketika membaca Al-Quran Bahkan bahasa Arab Juga adalah bahasa Yang sangat dimuliakan oleh Umat Islam di seluruh dunia Berbicara tentang bahasa Arab Ini ada kaitannya dengan Indonesia Apa kaitannya bahasa Arab dengan Indonesia? Ternyata di Indonesia Ada sebuah bahasa Yang ada di sebuah pulau di Indonesia Pulau tersebut adalah pulau Jawa Kita mengetahui sendiri bahwa Pulau Jawa itu adalah Dulu Pusat dimana Terdapat beberapa kerajaan-kerajaan terbesar Di Jawa pada waktu itu Sebut saja ada Majapahit Ada Singosari Ada Sriwijaya Dan seterusnya Lanjut Kemudian ada Demak Kemudian ada Mataram Nah hal ini menyebabkan Terjadinya Akulturasi budaya Antara Arab dan Kebudayaan Jawa Sehingga melahirkan sebuah Bahasa baru Dengan aksara yang berbeda Atau tulisan yang berbeda Tulisan ini Biasanya disebut dengan Tulisan Pegon Kalau Anda mengetahui Tulisan Pegon itu Adalah sebuah tulisan Yang Hurufnya Berasal dari huruf hijaiyah Atau huruf berbahasa Arab Tetapi Bacanya Atau cara bacanya Adalah Bahasa Jawa Bahkan ada Bahasa Indonesia Ada juga Bahasa Melayu Terkadang Ada bahasa Madura Kalau Anda Berada di Jawa Khususnya di Jawa Timur Biasanya Anda Akan Tahu yang namanya Huruf Pegon ini Terutama untuk Anda Yang pernah Menyenyam pendidikan Di pondok pesantren Anda pasti mengetahui Yang namanya Huruf Pegon Ketika Anda Memaknai kitab kuning Biasanya Anda Memaknainya Menggunakan Huruf Pegon Huruf Pegon itu Adalah huruf Aksaranya Dari Huruf hijaiyah Kemudian Cara pelafelannya Adalah Huruf Jawa Atau Bahasa Jawa Ini adalah Unik Dan ini Tidak ada di Negara-negara yang lain Hanya ada di Indonesia Tetapi ini Menyebar ke Beberapa negara Tetangga Seperti Brunei Malaysia Dan sekitarnya juga Nah Lantas Apa Sebenarnya Pegon itu Pegon Itu ternyata Kalau di Wikipedia Berasal dari Bahasa Jawa Yaitu Pegon Pegon itu Artinya Menyimpang Mengapa Dikatakan Menyimpang Karena Pegon itu Sendiri adalah Tulisan yang Menyimpang Tulisannya Adalah Tulisan Huruf hijaiyah Tetapi Cara bacanya Atau Pelafelannya Menggunakan Bahasa Jawa Dikatakan Bahasa Jawa Bukan Bahasa Jawa Karena Menggunakan Huruf Hijaiyah Kemudian Pelafelannya Cara bacanya Ternyata Menggunakan Bahasa Jawa Jadi Ini yang disebut Dengan Menyimpang Atau Pegon Sedangkan Kalau di KBBI Pegon itu Tidak dapat Berbicara Dan juga Tidak dapat Mendengar Itu Kalau Di KBBI Lalu Bagaimana Perkembangan Huruf Pego Ini Huruf Pego Pada Dasarnya Adalah Huruf Hijaiyah Yang Dimodifikasi Kemudian Dilafalkan Menggunakan Bahasa Jawa Atau Bisa Bahasa Indonesia Atau Bahasa Daerah Yang Ada Di Indonesia Termasuk Dalam Kasus Ini Bahasa Madura Tentunya Ini Tidak Melulu Digunakan Di Kalangan Pesantren Tetapi Juga Di Lingkungan Pesantren Anda Mungkin Tahu Bahwa Kalau Di Huruf Pegon Itu Ada Salah Satu Huruf Hijaiyah Yang Berbentuk Ain Kemudian Ngin Itu Biasanya Ada Titik Tiga Ada Nuk Toh Tiga Di Bagian Atas Yang Biasanya Bunyinya Adalah Dengung Berdengung Lalu Kemudian Ada Juga Jim Yang Titiknya Tiga Dan Seterusnya Ini Sebenarnya Tidak Ada Di Bahasa Arab Yang Asli Karena Gramatical Nya Juga Pasti Berbeda Nah Jika Orang Arab Misalkan Menemukan Huruf Pegon Ini Mereka Tidak Mungkin Bisa Membacanya Karena Secara Huruf Ya Memang Huruf Pegon Itu Adalah Bahasa Arab Tetapi Secara Pelafalan Untuk Mengucapkannya Atau Pronounsisionnya Itu Menggunakan Bahasa Jawa Orang Arab Tidak Mungkin Bisa Menggunakan Huruf Pegon Ini Karena Memang Sudah Dimodifikasi Sedemikian Rupa Oleh Kebudayaan Jawa Khususnya Di Pondok Pesantren Nah Ini Menjadi Unik Karena Memang Tidak Ada Di Arab Saudi Itu Karena Memang Kalau Menggunakan Huruf Pegon Biasanya Identik Dengan Memaknai Kitab Kuning Kemudian Maknanya Atau Pemakna Menggunakan Huruf Pegon Ini Tentunya Tujuannya Adalah Untuk Memberikan Pemahaman Yang Lebih Gampang Kepada Santri Santri Atau Siswa Siswa Yang Ada Di Pondok Pesantren Itu Sendiri Nah Huruf Pegon Ini Ada Sebutan Sebutannya Juga Jadi Di Masing Wilayah Berbeda Sebutannya Seperti Di Brunei Kemudian Di Malaysia Lalu Ada Di Thailand Ternyata Huruf Pegon Itu Sebutannya Adalah Huruf Jawi Kenapa Disebut Huruf Jawi Karena Dulu Orang Jawa Itu Sering Menggunakan Bacaan Yang Seperti Itu Bacaan Yang Semacam Itu Kenapa Disebut Huruf Jawi Juga Karena Memang Huruf Yang Seperti Itu Menggunakan Dari Bahasa Arab Lalu Kemudian Dimodifikasi Dan Pelafalannya Menggunakan Bahasa Jawa Ada Ada Juga Yang Mengucapkan Jawi Arab Jawi Maksud Saya Kenapa Disebut Arab Jawi Karena Bahasanya Mengambil Atau Mengadopsi Dari Aksara Huruf Hijaiyah Atau Huruf Arab Lalu Kemudian Pelafalannya Menggunakan Bahasa Jawa Atau Jawi Itu Kurang Lebih Sebutan Sebutan Tentang Huruf Pagon Itu Jadi Tidak Melulu Huruf Pagon Ada Yang Mengucapkan Huruf Pagon Ada Yang Menyebut Huruf Jawi Ada Yang Menyebut Arab Jawi Jadi Hal-hal Semacam Itu Juga Disebabkan Salah Satunya Akulturasi Budaya Pada Waktu Itu Sosial Budaya Kemudian Pemerintahan Dan Politik Pada Masa Itu Lalu Pertanyaannya Adalah Kira-kira Siapa Dan Asal Usul Huruf Pagon Ini Siapa Yang Menemukan Sejarahnya Bagaimana Saya Menemukan Sebuah Website Di Internet Ini Ternyata Websitenya Adalah Salah Satu Organisasi Islam Terbesar Di Indonesia Yaitu NU Atau Nahdlatul Ulama Di Website Tersebut Disebutkan Bahwa Ternyata Huruf Pagon Ini Berasal Dari Sekitar Tahun 1400 1400 1400 1400 1400 Itu Kurang Lebih Masih Belum Indonesia Masih Belum Didatangi Oleh Bangsa Eropa Bangsa Eropa Kira-kira Datang Ke Indonesia Tahun Setelah Itu Kalau Kalau Salah Nanti Bisa Di Kolom Komentar Sobat Hero Nah Kira-kira Siapa Yang Memprakarsai Atau Mempelopori Huruf Jawi Ini Atau Arab Jawi Ini Atau Huruf Pegon Ini Ada Tiga Tokoh Menurut Website Tersebut Yang Mempelopori Tentang Huruf Pegon Ini Tentang Penggunaan Huruf Pegon Ini Yang Pertama Adalah Raden Rahmat Atau Sunan Ampel Jadi Beliau Pada Waktu Itu Mengajarkan Murid-muridnya Dengan Memaknai Kitab Atau Dengan Menggunakan Huruf Pegon Ini Kemudian Setelah Sunan Ampel Atau Raden Rahmat Ada Sultan Sharif Hidayatullah Atau Sunan Gunung Jati Di Cirebon Beliau Juga Menggunakan Huruf Pegon Ini Dan Berikutnya Adalah Ulama Besar Di Indonesia Yaitu Sheikh Nawawi Al-Bantani Beliau Juga Mengajarkan Atau Menggunakan Huruf Pegon Ini Nah Ternyata Usut Punya Usut Huruf Pegon Ini Tidak Hanya Digunakan Di Beberapa Negara Yang Sudah Disebutkan Tadi Jadi Ada Thailand Ada Malaysia Ada Brunan Jerusalem Juga Ternyata Digunakan Di Beberapa Negara Tetangga Kita Termasuk Di Vietnam Juga Ada Yang Sudah Mengenal Huruf Pegon Di Singapura Juga Demikian Nah Apa Hal Unik Yang Bisa Kita Tangkap Dari Huruf Pegon Ini Untuk Pemerintah Dalam hal Ini Adalah Dinas Kebudayaan Dan Dinas Terkait Termaksud Juga Lembaga Kebahasaan Agar Lebih Mengangkat Muatan Lokal Yang Bersifat Keagamaan Seperti Ini Karena Memang Ini Menjadi Salah Satu Keunikan Yang Tidak Dimiliki Oleh Negara Lain Karena Memang Huruf Pegon Ini Atau Huruf Jawi Atau Arab Jawi Ini Hanya Ada Di Indonesia Yang Telah Menyebar Ke Beberapa Negara Tetangga Tentunya Kalau Ini Dipertahankan Kalau Ini Menjadi Penelitian Atau Mungkin Menjadi Sebuah Kurikulum Baru Di Perguruan Tinggi Yang Berbasis Kebahasaan Ini Menjadi Bagus Karena Mengapa Karena Dengan Begitu Konsistensi Atau Eksistensi Huruf Jawi Atau Huruf Pegon Ini Akan Terus Terus Menjadi Perhatian Dan Terus Menjadi Rujukan Negara Negara Lain Karena Memang Indonesia Yang pertama Kali Memperakarsai Penggunaan Huruf Pegon Ini Di Arab Saudi Sendiri Tidak Ada Jadi Orang Arab Kalau Ingin Membaca Huruf Pegon Yang Mereka Juga Tidak Mungkin Bisa Karena Berbeda Pelafalannya Berbeda Pelafalannya Apalagi Pelafalan Yang Menggunakan Bahasa Madura Atau Bahasa Bahasa Yang Ada Di Daerah Di Indonesia Itu Sendiri Yang Juga Menggunakan Huruf Pegon Jadi Untuk Memerintah Barangkali Ini Bisa Menjadi Sebuah Sebuah Rujukan Untuk Dijadikan Pembelajaran Atau Minimal Pengadaan Kurikulum Tentang Bahasa Pegon Itu Sendiri Karena Ini Adalah Sebuah Warisan Budaya Yang Harus Dilestarikan Kalau Anda Tahu Di Papua Nugini Papua Nugini Itu Salah Satu Negara Yang Mempunyai Bahasa Daerah Terbanyak Di Dunia Setelah Itu Baru Indonesia Jadi Indonesia Itu Ada Di Urutan Kedua Urutan Pertama Adalah Papua Nugini Di Papua Nugini Itu Ada Bahasa Yang Disebut Dengan Bahasa Tokpisin Tokpisin Itu Bahasa Resmi Di Papua Nugini Setelah Bahasa Inggris Kalau Murni Dari Copotan Bahasa Inggris Maksudnya Begini Tokpisin Itu Diambil Dari Tok Jadi Kalau Dalam Bahasa Inggris Tok Itu Ditulis Dengan T-A-L-K Kemudian Pelafalannya Tok Tok Nah Itu Kalau Di Tokpisin Ternyata Tulisnya Tok Jadi Semacam House House Itu Kalau Dalam Bahasa Inggris H Lalu Kemudian O Kemudian U S-E House Bacanya Di Papua Nugini Bahasa Tokpisin Itu House Jadi Semacam Itu Jadi Seolah Pure Pelafalannya Dan Tulisannya Juga Sama Kurang Lebih Seperti Itu Bahasa Tokpisin Nah Kalau Kita Lihat Bahasa Atau Huruf Jawi Kemudian Arab Jawi Maksud Saya Dan Huruf Pegon Kurang Lebih Sama Dengan Penggunaan Bahasa Tokpisin Yang Ada Di Papua Nugini Itu Tetapi Dalam Praktisnya Pasti Berbeda Huruf Dan Juga Berbeda Grammatical Nah Jadi Untuk Pemerintah Sekali lagi Agar Mungkin Bisa Lebih Mengkaji Lagi Bagaimana Bahasa Atau Huruf Pegon Ini Bisa Dipertahankan Dan Terus Eksistensinya Agar Terjaga Karena Ini Adalah Sebuah Warisan Budaya Yang Harus Kita Junjung Tinggi Dan Kita Wajib Bangga Karena Mempunyai Bahasa Yang Seperti Ini Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Demikian Mudah Mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Jangan Lupa Kalau Ada Komentar Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh